Pada gambar tersebut, jajar penjang LSTU sebangun dengan KLMN. Jika KLnya itu adalah 6 cm, LMnya itu 4 cm, RSnya itu 15 cm, maka tentukan panjang KLM dan MM. Lalu pertanyaan yang B adalah tentukan panjang ST, TU, dan MN, dan RU. Nah, mari kita kerjakan. Jadi, untuk yang nomor A, ini adalah menggunakan sifat dari jajar penjang. Jadi, kita tahu bahwa jajar penjang itu sifatnya seperti ini. Panjang bagian atas itu sama dengan panjang bagian bawah. Lalu, untuk sisi bagian kanan, itu sama dengan sisi bagian kiri panjangnya. Sehingga, kita tahu bahwa panjang KL itu akan sama dengan panjang dari LN. Di mana kita sudah tahu nilai LN adalah 4 cm, maka KL adalah 4 cm. Lalu, untuk panjang MN adalah akan sama dengan bawahnya. Sisi bawahnya, yaitu KL. Di mana kita sudah tahu KL, yaitu 6 cm, maka panjang LN adalah 6 cm. Lalu, untuk yang soal B, panjang ST. Untuk yang nomor B ini, kita ketahui jajar penjang RSTU itu sebangun dengan jajar penjang KLMN. Oleh karena itu, kita bisa menghitung, mengetahui ST, TURU dengan menggunakan sama kebandingan yang semilai. Di mana kita akan membandingkan ST dengan sisi kanan pada jajar penjang yang kecil, yaitu LM. LN, maka sama dengan kita bandingkan sisi atas ini, yaitu UT, kita bandingkan dengan sisi atas yang jajar penjang kecil, yaitu NN. Nah, lalu kita masukkan nilainya, ST itu adalah, kalau kita cari nilainya, LM itu adalah 4, UT itu adalah, kita cari nilainya, oh ya, UT itu sama dengan ini dong, pastinya ya, LS. Jadi kita masukkan 15, lalu MM, nah LM itu kan berarti, tadi kita udah tahu, yaitu adalah 6, nah lalu ST itu sama dengan, eh, 4 x 15 adalah 60, 60 x 6 adalah 10, maka ST 10 cm. Lalu untuk TU, tadi kan sudah diketahui tuh, TU itu 15 kan, karena sama dengan RS, makanya ini adalah 15 cm. Lalu untuk yang RU, RU itu sama dengan PS, sehingga, RU itu adalah 10 cm. Kemudian, semoga ingin mampu.